Terima kasih telah menonton! Tapi awas, langsung ke motor! Oh iya! Ya, misi! Temannya sama jauh ya? Enggak kok, cuma naik sini, ayo! Oh, oh iya! Coba juga! Bila telah, ini pilih itu! Om! Hei, om! Bangun! Ayo bangun! Ayo bangun sih! Apa tuh? Katanya mau ngajak sarapan! Terus ke patung kriyono! Wah! Jadi, sekarang aku udah sampe disini, makanan ini super banyak, super variatif, aku gak sabar buat cobain, tinggal nungguin Kak Kori sama Ombre. Kesya! Eh! Maaf, baru dateng! Udah lama ya? Enggak, aku juga baru dateng! Duduk, duduk Kak! Waduh, banyak banget! Ya kan? Aku jangan sabar, coba! Eh! Hai guys! Halo! Halo mas! Masuk, masuk, masuk! Maaf! Udah berdua makan! Belum! Kok kita baru nyampe juga? Oh! Duduk, duduk! Aduh, enak banget nih! Aduh, mau yang malah dulu ya! Ya kan? Banyak banget! Ini tadi? Enggak! Barusan ya? Barusan! Apa aja nih? Ini kan kayak yang kemarin kan? Iya, itu yang kayak kemarin. Eh, itu! Mas Rian! Sini mas! Sambil duduk dulu mas! Kenalan nama temen aku misini! Mas Rian ini! Halo mas! Beri mas! Kori! Mas! Sambil makan ya mas! Laper banget dia mas! Maafin ya! Kalau dingin-dingin gini, gampang lapar soalnya! Oh! Ini tuh apa sih mas Rian? Gewos! Gewos? Gewos itu apaan? Gewos itu... Gubis di cincang! Mas ini apa mas? Ini apa mas? Itu nasi jagung! Oh nasi jagung? Pakainya ini berarti? Iya! Kalau nasi putih itu ya? Pan sini pan! Ini... Ini nasi jagung pan namanya pan! Bikinnya pakai... Kayu bakar, terus dikasih rempah-rempah gitu ya mas ya? Coba ini... Gwos dong! Gwit aja, jangan banyak banyak! Kalau ini apa mas? Ini serapi! Oh ini serapi? Iya! Mas, tapi kok pawon sendiri ini bisa dijadikan tempat wisata itu dulu gimana sih ceritanya? Kalau pawon di sini itu... Karena memang sudah lama ya, sudah jadi dulu... Orang sini itu... Kebanyakan pakai pawon... Kebanyakan pakai pawon... Pawon itu dapur bukan sih mas? Iya kan? Buat masak... Buat nyangat... Jadi ini termasuk salah satu... Destini... Destini... Apa sih? Destinasi... Destinasi wisata gitu ya di sini ya... Aduh... Gara-gara dingin ya self-focus... Atau lapar? Laper sih... Yuk makan! Ini enak banget! Ini enak banget! Ini rasa... Ngasih jagungnya itu... Kayak apa ya? Ini tuh kayak ada serbuk gitu ketika kita kunyah... Terus... Kubisa juga enak! Rasanya agak pedes! Tapi enak banget! Pertama kali makan ini enak! Udah kenyang... Udah diisi badannya... Udah super ready... Habis ini kita bakal ke Petung Riono... Namanya itu... Curug apa ya? Kita lihat nanti ya... Ada tiga dulu kayak? Iya... Mas tiga ya... Satunya... Yang lima ring tuh mbak? Kamu ada? Ada ada... Akhirnya kita udah sampai di... Curug Bajing... Setelah perjalanan yang lumayan... Jauh dan... Menegang kan... Akhirnya kita sudah sampai di sini... Ya man ya? Curug Bajing... Udah nih? Ayo masuk! Ayo masuk! Nah nih... Nih nih nih... Tiket masuknya cuma lima ribu rupiah... Murca! Murca! Kurang gak sih? Kita main air kali ini ya... Thank you! See ya! Halo teman-mahe... Teman-mahe... Jadi... Kita udah sampai nih... Curug Bajing... Kenapa di sini dinamain Curug Bajing? Itu karena... Dulu... Konon katanya adalah... Di sini tempat... Persembunyian dan pelarian para Bajingan... Jadi... Para-para pelaku kriminal gitu... Pencuri... Terus... Perampok... Kayak gitu... Sebuahnya di sini... Terus setelah itu... Akhirnya... Ketahuan mereka ditanggungin semua... Terus dijadikan destinasi wisata... Yang dinamain Curug Bajing... Karena tadi... Perjalanannya lumayan naik... Dan agak trekking... Jadi capek... Tapi itu sangat berharga dengan kalian... Kemandangannya cantik banget... Tidak... Eh... Tau gak sih... Kemarin itu aku ke Bukit Ratapan... Terus aku ke Telaga Main Ger... Terus aku juga ke... Ke Bumteh... Hmm... Aku dong kemarin... Makan Miongklok... Yang kas ini juga... Enak juga tuh... Hmm... Enggak... Tetap aku paling keren... Aku trekking di Savana... Kenapa? Yang trekkingnya super naik... Serius? Iya... Terus aku juga berkebun di Lada... Memang kamu kuat sih? Kuat-kuat! Tapi bagus banget ya pemandangan... Bagus banget sih... Eh... Tapi ya... Dengar ya... Semenangnya aku lupa tuh transfer... Terus aku inget... Kalau Bank Dateng itu ada e-banking... Oh iya? Aku waktu itu Agama Main Ger... Langsung pas waktu disitu... Pakai e-bankingnya Bank Dateng... Oh iya? Mudah... Praktis... Dan cepet lagi... Mantap... Enggak sih yang kemarin kita makan itu? Iya... Yang aku gak bawa uang cash... Iya... Ternyata... Bang Dateng itu juga ngintiain... Namanya Curies... Itu... Tinggal scan... Pakai aplikasi apa aja... Yang penting ada saldonya... Sudah dibayar pakai itu... Jadi cepet ya? Iya... Bentar... Tapi kalian tau gak sih... Bentar lagi... Ada... E-bankingnya Bank Dateng? Kapan itu? Itu harus tunggu tanggal mainan... Terima kasih... 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 Terima kasih...